Lantaran hanya dihargai 500 rupiah per kilogram, petani tomat di Pekon Sebarus balik bukit ke Bupaten Lampung Barat membuang tomat hasil panennya sebanyak 1,5 ton ke tepi jalan. Menurut petani, selain harganya yang anjlok, buah tomat juga dinilai saat ini tidak laku di pasaran. Sehingga daripada membusuk, petani pun membuangnya. Sebelumnya petani menjual tomat seharga 2.000 rupiah kepada para pengepul. Namun harga tomat yang anjlok hingga 500 rupiah per kilogram membuat petani merugi dan tak bisa menutup biaya selama penanaman dan perawatan. Kalau kita punya langganan banyak petani, harganya lagi diturun drastis. Jadi di pasar juga tidak laku. Jadi kita buang, terpaksa ini kita buang karena memang sudah tidak laku di pasar. Untuk sekarang harga tomat berapa sih Pak? Kalau untuk sekarang tingkat petani itu 500 rupiah. Anjloknya harga tomat ini dikarenakan melimpahnya hasil panen petani di waktu yang bersamaan. Sementara permintaan pembeli diketahui menurun saat ini. Dari pantauan di pasar tradisional, buah tomat saat ini dijual seharga 5.000 rupiah per kilogramnya. Terima kasih telah menonton!